Bab 677 godaan yang tak bisa ditolak. George Wilson berteriak dengan cemas. Siap Tuan Besar, aku akan segera menanganinya. Setelah pria itu pergi, kepala pelayan mendekati George Wilson dan berkata, Tuan, jika itu benar-benar putra nona Claudia, maka aku punya satu ide. George Wilson seperti memahami sesuatu, kemudian bertanya, Maksudmu, masalah keluarga Wilson dapat diselesaikan? Ya, jika dia kembali, dia juga anggota keluarga Wilson. Dia bisa menggantikan keluarga kita untuk dihukum. Dengan begitu bisa menyelamatkan keluarga Wilson dari bencana, kepala pelayan itu tertawa. George Wilson juga tertawa dan berkata, Tuhan memberkatiku. Keluarga Wilson baru saja mengalami bencana besar, tepat putra nona Claudia ditemukan, semua ini takdir untuk membebaskan bencana keluarga Wilsonku. So out mentis. Setelah mengantar Felicia pergi, semuanya tampak kembali normal. Tapi setiap orang memiliki perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Kak Nathan ada yang mencarimu di bawah? Kapten keamanan Wisnu menelepon. Pencariku? Nathan terkejut. Ketika datang ke alun-alun di depan perusahaan, ada sebuah Rolls Royce yang diparkir. Kak Nathan, itu mereka? Wisnu menunjuk ke mobil. Segera, beberapa orang keluar. Pria parubaya yang memimpin tampak terkejut, memandang Nathan dan bertanya, Kamu Tuan Muda Nathan? Ya, aku. Nathan bingung, dia tidak mengenal orang-orang ini. Apa benar anak yatim piatu yang diadopsi keluarga Clark di Arnemia? Ya, ada apa? Ada urusan apa? Nathan bertanya. Tuan Muda Nathan, kami akhirnya menemukanmu. Pria parubaya itu memegang tangan Nathan dengan penuh semangat dan menangis kegirangan. Tuan Muda Nathan tidak tahu, saat kecil kamu menghilang, kami selalu mencarimu. Kami akhirnya menemukanmu. Ketika pria parubaya itu berbohong, wajahnya tidak memerah, jantung pun tidak berdegup kencang. Mereka hanya secara tidak sengaja tahu bahwa Nathan ada di sini. Bukan khusus mencarinya. Dengan kekuatan keluarga Wilson sangat mudah untuk mencari seseorang. Terlebih lagi, Nathan sangat terkenal di Arnemia. Kalian siapa? Nathan mengerutkan kening. Tuan Muda Nathan, kami dari keluarga Wilson di Alethas. Namaku Edward Wilson. Tuan George Wilson saat ini adalah kepala keluarga Wilson yang juga merupakan kakek dari Tuan Muda Nathan. Setelah Edward Wilson selesai berbicara, Nathan tercengang. Kosa kata kakek yang terdengar asing terlalu mengejutkan baginya. Selama dia mengingat, dia adalah seorang yatim piatu. Pada saat itu, dia bersumpah untuk tidak mencari orang tua kandungnya dan keluarganya. Karena mereka dapat membuangnya sendirian, berarti dalam kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Dia juga tidak perlu mencarinya. Sebelumnya, dia berjuang untuk keluarga Clark di Arnemia. Kemudian, dia hidup untuk Kirana. Dalam pikirannya, tidak ada orang tua dan keluarga. Faktanya, dengan identitas Nathan saat ini, terlalu mudah untuk menyelidiki latar belakangnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga yang membuangnya. Sekarang Nathan benar-benar kaget saat mendengar kata kakek. Tuan muda Nathan, cepatlah berkemas dan kembali ke Elethas bersamaku. Anda akan menjadi tuan muda dari keluarga Wilson. Keluarga Wilson merupakan keluarga bangsawan. Kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan, bahkan bisa mendapatkan seluruh sout mentis. Edward tertawa. Ini bukan bualan. Ini adalah keabsahan dari keluarga bangsawan. Berbeda dari keluarga Warren dan keluarga Murphy. Keluarga Wilson tidak tertarik pasar di sout mentis. Tuan muda Nathan, untuk meyakinkan identitasmu. Kartu ini untukmu. Ini adalah uang saku yang diberikan tuan besar. Di dalamnya ada 100 miliar. Edward menyerahkan kartu kepada Nathan. Untuk meyakinkan identitas, saldo di dalamnya bahkan ada 100 miliar. Dalam benak Edward, apapun yang terjadi Nathan tidak akan menolaknya. Bab 678 menggantikan saudara di hukum. Di dalam pikirannya. Tidak akan ada yang pernah menolak. Dari orang biasa berubah menjadi tuan muda besar dari keluarga bangsawan. Mulai sekarang bisa berbusung dada, memiliki status dan menjadi orang kalangan atas. Uang, wanita, kekuasaan, sebanyak apapun yang kamu inginkan. Bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Siapa yang akan menolak? Namun tanpa diduga Nathan menolak bahkan tanpa melihat kartu bangnya. Kalian pulang saja. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Wilson. Aku tidak punya orang tua. Aku tidak punya saudara lain. Nathan berkata dengan tidak peduli. Hah? Jawaban Nathan membuat Edward dan yang lainnya tercengang. Semua orang menatapnya tidak percaya. Dia menolaknya. Dia menolak kesempatan untuk menjadi seseorang miliarder? Apa otak dia bermasalah? Ingat, anggap ini tidak pernah terjadi, jangan pernah datang lagi. Setelah berbicara, Nathan berbalik dan pergi. Ini, ini, ini. Edward tampak terkejut. Dia benar-benar menolaknya. Coba kalian katakan, apa yang sebenarnya sedang terjadi ini? Edward bingung dan bertanya pada anak buahnya. Dia tidak akan menolaknya. Ini adalah taktiknya, jika dia langsung terima, akan terlihat tidak berwibawa dan memalukan. Dia sebenarnya lebih menginginkannya dari siapapun. Itu benar, pria ini pintar. Dia sudah menduga kita akan menemukannya. Jadi berpura-pura menolak beberapa kali untuk menunjukkan keagungannya. Anak buahnya menganalisis. Edward mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan godaan menjadi tuan muda dari keluarga bangsawan keluarga Wilson. Salah satu orang menjawab, kecuali dia lebih kuat dari keluarga Wilson. Menganggap keluarga Wilson bukan apa-apa. Apa mungkin? Jika menganggap keluarga Wilson bukan apa-apa, kekuatan seperti apa yang harus dimiliki? Hanya dengan miliknya. Itu benar. Sebuah kota South Mantis Belaka, apa ada yang lebih kuat dari keluarga Wilson? Bercanda. Terlebih lagi, kita telah menyelidiki segala sesuatu tentang Nathan, setiap hari hanya makan tidur menunggu mati saja. Semua orang mencibir. Segera, berita itu sampai ke elet khas. Apa, anak ini dengan arogan sungguh menolak? George Wilson tampak tidak percaya. Hal ini bagaimanapun terlihat akan berhasil. Tuan besar, dia sengaja melakukannya, agar kita memohonnya berkali-kali. Kepala pelayan itu tertawa. Kalau begitu buat dia puas. Sekarang kita bisa menggunakannya. George Wilson mengubah topik dan berkata, Panggil semua anak laki-laki, aku ingin mengadakan rapat keluarga. Segera, di aula konferensi keluarga Wilson, tiga generasi pria keluarga Wilson berdiri bersama. Hanya George Wilson dan beberapa orang tua yang duduk. Semua orang di keluarga Wilson tampak muram, terlihat khawatir dengan apa yang terjadi baru-baru ini di keluarga Wilson. Pertama-tama, mengabari kalian semua putra Claudia yang hilang lebih dari 20 tahun telah ditemukan. Begitu George Wilson mengucapkan. Kata-kata ini, para hadirin gempar. Semua orang berekspresi tidak percaya. Anak yang ditinggalkan keluarga Clark di Gandala sudah ditemukan. Yang berbicara adalah Stefan, putra tertua George Wilson. Ya, itu benar. Tuan besar telah mengirim orang untuk menjemputnya pulang. Kata kepala pelayan. Yang lain mencibir. Apa gunanya pria gelandangan dibawa pulang? Dia tidak bisa berkontribusi pada keluarga. Bagaimana bisa tidak berguna? Bahwa pulang berarti dia adalah cucu George Wilson. Merupakan darah daging dari keluarga Wilson ku. George Wilson berkata dengan keras. Ya pasti. Semua orang menjawab. Dia adalah darah daging dari keluarga Wilson, jadi dia bisa menggantikan kita menerima hukuman. Tidak ada yang boleh protes. Kata George Wilson. Hah? Benarkah? Bersambung.